Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kuota pupuk subsidi dan non-subsidi di semua daerah bergantung dari kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk tahun ini kuota yang didapatkan Lombok Timur jauh dari yang diajukan, sehingga Dinas Pertanian Lombok Timur mengajak para petani menggunakan pupuk organik. Musim tanam pada akhir tahun sudah tiba, namun petani di Lombok Timur mengeluhkan naiknya biaya produksi diduga akibat kelangkaan stok pupuk subsidi menjelang masa tanam akhir tahun ini. Selain itu harga eceran tertinggi pupuk subsidi juga meningkat dari tahun sebelumnya, di mana untuk pupuk subsidi jenis urea naik dari Rp3.500 menjadi Rp4.000 per kilogram. Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur sehari menyampaikan, jatah pupuk subsidi maupun non-subsidi untuk Lombok Timur tidak sesuai dengan pengajuan. Untuk tahun 2023, pupuk subsidi jenis urea yang diajukan ke pemerintah pusat sebanyak 34.047 ton, namun yang terrealisasi hingga saat ini sebanyak 17.961 ton. Untuk pupuk jenis NPK sebanyak 52.408 ton, namun yang terrealisasi hanya 5.848 ton. Sementara untuk NPK formula sebanyak 259 ton menjadi 275 ton. Ada pun pengusulan yang telah diajukan ke pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan petani yang termuat dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK, namun dialokasikan tidak sesuai yang diajukan. Ia menyebutkan melihat kuota pupuk yang sedikit, petani di Lombok Timur sudah mulai cerdas, bahkan banyak petani sudah mulai menggunakan pupuk organik. Bahwa sekali lagi saya katakan, kalau pupuk yang subsidi dan non-subsidi yang pupuk anorganik itu domainnya pusat. Kita sudah mengusulkan sesuai dengan kebutuhan petani, tetapi jatah yang turun atau yang disetujui itu memang kurang. Jadi wajar kalau memang petani minta apa namanya dicukupi, karena memang kurang dari pusat. Kemudian yang kedua, kalau dia kurang, maka alternatif yang bisa kita gunakan adalah menggunakan pupuk non-subsidi. Namun dari segi harga mungkin memang lebih tinggi, tapi paling penting yang dilakukan. Yang kedua, bukan terus-terusan kita teriak, bagaimana mencukupi itu apa namanya, pupuk subsidi, pupuk subsidi, tetapi alternatif jalan keluarnya apa, jalan keluar yang murah dan gapa adalah menggunakan pupuk organik.